Intro Bila Anda sedang berwisata ke kota Pankal Pinang, tak ada salahnya untuk berkunjung ke Museum Timah Indonesia dan mencoba menaiki angkutan bersejarah Oto Ponis. Oto atau Mobil, sedangkan Ponis merupakan sarana transportasi masyarakat yang menghubungkan Pulau Bangka dan Sungai Liat sekitar tahun 1970. Ponis sendiri merupakan singkatan dari perusahaan Oto Warga Negara Indonesia Sungai Liat yang kala itu menjadi salah satu transportasi umum. Mobil ini dibuat oleh tukang-tukang di Pulau Bangka menggunakan kayu khas bangka yakni uba. Pemandu Wisata Museum Timah Indonesia Hadi di Pankal Pinang Sabtu 25 Mei mengatakan, untuk membangkitkan memori masyarakat bangka akan mobil bersejarah, PT Timah TBK berinisiatif memperkenalkan dua mobil Ponis sebagai koleksi Museum Timah Indonesia. Masyarakat diajak berkeliling kota melewati tempat-tempat bersejarah yakni rumah residen, titik 0 km, komplek perumahan Timah, dan gereja Maranata. Museum dan mobil Ponis ini diperuntukkan untuk masyarakat umum, untuk masyarakat Pulau Bangka atau turis yang lain ya, yang ingin menikmati baik museumnya dan mobil Ponisnya, dan itu semoga untuk masyarakat bangka yang punya kenangan terhadap mobil ini, ketika menaikinya, kembali teringat dengan masa lalu kenangan mereka, itu menjadi sebuah senangan batin ya. Rohmatun, seorang pengunjung mengatakan, sangat senang bisa kembali menaiki otoponis, sehingga membuatnya bisa bernostalgia dan mengenalkan kepada anak-anaknya bahwa dulu mobil tersebut adalah transportasi yang mengantarkannya ke sekolah. Memang kenangan ya, dulu waktu masih kecil sering naik mobil ponis sewaktu kita pergi sekolah, terus mau ngenalin ke anak-anak ini loh dulu, sejarahnya pernah naik ponis. Itu tahun-tahun berapa sih, Bu? Tahun 96 kalau SD dulu, 96 sampai 2001 lah saya masih naik ponis. Jika tertarik naik mobil bersejarah dari Pulau Bangka ini, kalian bisa langsung datang ke Museum Tima, yang beroperasi setiap hari Senin sampai Sabtu. Untuk menikmati fasilitas otoponis ini, tidak dipungut biaya apapun, alias gratis. Dari Bangka Pinang, Bangka Belitung, Candrika Purnama Dewi, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!